Intro Anak-anak sekalian kita lanjutkan kembali kisah Alkitab di dalam PA Anak ini Kita akan membahas kelanjutan dari pekerjaan Tuhan menyiapkan umat untuk mengerjakan kehendak Tuhan di dunia ini Sebelum kita membahasnya mari kita sama-sama berdoa Bapak di surga tolong kami supaya kami makin mengerti kitab suci Dan dari kecil kami sudah mencintai firmanmu Ajar kami supaya kami juga mengerti kisah besar dari Alkitab Sehingga kami tahu bagaimana melihat rencana Tuhan di dalam dunia Karena kami mengenal kitab suci Tolong kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Anak-anak sekalian ketika Tuhan mau pelihara umatnya Tuhan menyiapkan rencana yang panjang sekali Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti Kenapa Tuhan melakukan kehendaknya dengan cara yang kadang-kadang lain dengan yang kita pikir Nah ketika Tuhan mau lindungi Yaakub dan seluruh keturunannya Tuhan menyiapkan satu orang muda bernama Yusuf Yusuf ini adalah anak yang masih sangat muda Dan dia adalah anak yang sangat disayang oleh Yaakub Yaakub cinta sekali kepada Yusuf Dan karena sayangnya kepada Yusuf Yaakub memberikan banyak hadiah Dan cinta kasih yang jauh lebih besar kepada Yusuf Dibandingkan dengan kepada yang lain Ini bikin kakak-kakak Yusuf semua mulai iri hati Ini kenapa ya Yusuf kok disayang lebih daripada kita Padahal kita kan yang sulung Kita yang kakak Kita yang harusnya mendapatkan cinta kasih lebih Karena kita sudah lebih besar Kita lebih mampu kerjakan pekerjaan yang papa percaya Tapi papa terus perhatikan Yusuf Terus ingatnya Yusuf Ini bikin makin lama mereka makin benci Yusuf Sehingga waktu lihat Yusuf Mereka marah Mereka pikir gimana ya caranya Singkirkan orang ini Biar kita tidak perlu ada perbedaan Biar papa sayang kita Dan tidak hanya sayang Yusuf Nah kakak-kakaknya iri hati Karena Yaakub terus cintanya kepada Yusuf Kenapa Yaakub begitu sayang sama Yusuf? Karena Yusuf adalah anak yang dilahirkan Dari istri yang sangat disayang oleh Yaakub Ini jadi kelemahannya Yaakub Yaakub bukan orang yang sempurna Tapi Tuhan mau pakai dia Untuk menjadikan satu bangsa yang besar Melalui Yaakub Bagaimana cara Tuhan pakai Yaakub? Dengan Tuhan membentuk Yaakub Biarpun Yaakub banyak kelemahan Tapi Tuhan sertai dia Tuhan mau dia menjadi orang yang dibentuk Sehingga imannya terus bertumbuh Nah meskipun dia tidak terlalu punya keahlian Tidak terlalu punya iman yang kuat Tapi Tuhan latih Sehingga dia tetap mengharapkan berkat Tuhan Biarpun Yaakub imannya naik turun Biarpun Yaakub tidak bisa menjadi orang yang baik Terus pertahankan baik Tapi sering kali jatuh Yaakub tetap mengharapkan berkat Tuhan Yaakub tahu Kalau Tuhan berkati Hidup dia akan penuh dengan kelimpahan Kalau Tuhan tidak berkati Wah hidupnya akan sengsara Tapi Yaakub bukan lihat berkat Seperti yang banyak dilihat orang Apa itu berkat Tuhan? Oh kalau saya dapat pemberian Kalau hidup saya senang Kalau saya dapat hadiah Kalau saya dapat kekayaan Kalau saya dapat hal-hal yang baik Itu namanya berkat Tapi Yaakub sadar Berkat Tuhan Berarti Tuhan mau kerja memakai dia Tuhan akan berkati Yaakub Dan nanti akan ada keturunan Yaakub Terus diberkati Tuhan Menjadi umat yang dicintai oleh Tuhan Nah itu sebabnya Yaakub tidak lihat berkat di saat ini Yaakub melihat berkat di masa yang akan datang Nah ini bedanya Yaakub dengan banyak orang Yaakub tahu kalau Tuhan mau berkati saya Nanti yang diberkati bukan cuma saya Tapi anak cucu dan keturunan saya terus Akan Tuhan pakai menjadi umat Tuhan Nah ini yang dilihat Yaakub Jadi Yaakub sudah lihat hal yang jauh sekali Yaakub sudah lihat hal yang belum terjadi sekarang Dia tahu berkat Tuhan mungkin tidak bisa dia lihat Karena dia akan mati Nanti kalau dia sudah mati Berkat Tuhan akan diberikan kepada generasi yang lain Kepada anak-anaknya Kepada cucunya Kepada anak-anak yang terus akan Tuhan berikan Di dalam keturunannya Jadi Yaakub tidak lihat dirinya Tapi Yaakub lihat pekerjaan Tuhan Melalui umat Tuhan Dan inilah yang dia mau Tuhan berikan kepada dirinya Jadi Yaakub beriman Karena Yaakub bukan lihat kegiatan Dan pekerjaan Tuhan sekarang Tapi Yaakub mau lihat kegiatan dan pekerjaan Tuhan Nanti Kalau dia sudah mati Tuhan akan kerja 500 tahun kemudian 1000 tahun kemudian 1500 tahun kemudian Tuhan akan genapi janjinya Jadi Yaakub lihat jauh ke depan Nah ini hebatnya Yaakub ya Banyak orang kalau mau datang ke Tuhan Minta berkat Tuhan Berkati aku sekarang Kalau sekarang tidak dapat yang kita mau Kita bilang Minggu depan ya Tuhan Aku mau diberkati minggu depan Aku mau dapat hadiah dari Tuhan Aku mau Kalau aku doa langsung dijawab Lalu tunggu Sudah satu minggu Tuhan aku doa Supaya bisa dapat Uang banyak Tapi Tuhan tidak kasih Kita mulai merasa sedih Kenapa Tuhan tidak kasih yang kita minta Padahal yang kita minta bukan hal yang penting Yang kita minta hanya hal-hal Yang untuk memuaskan Keinginan kita yang egois Yang cuma perhatikan diri sendiri Nah itu sebabnya Yaakub beda dengan banyak orang Yaakub tidak perhatikan Berkat Tuhan yang segera Tapi Yaakub lihat berkat Tuhan Yang akan Tuhan berikan nanti Di dalam waktu yang masih panjang sekali Inilah bedanya Yaakub Dengan orang-orang di dunia ini Nah maka Yaakub tahu Saya dapat berkat bukan untuk saya Tapi untuk keturunanku Maka dia terus perhatikan keturunannya Sayangnya dia perhatikan cuma satu orang Yaitu Yusuf Dia sayang sekali sama Yusuf Meskipun juga dia sayang Yusuf dan Benyamin Tapi cinta dia kepada Yusuf lebih besar daripada Benyamin Dan cinta dia kepada Benyamin Lebih besar dari cinta dia kepada semua anak yang lain Wah ini orang tua kok pilih kasih Tapi Yaakub memang lemah Harusnya dia tidak boleh pilih kasih Tapi dia tetap pilih kasih Dia mau mencintai Yusuf Dan dia mau memberi berkat bagi Yusuf Nah tetapi ketika Tuhan membentuk Yaakub Ketika Tuhan latih dia Ketika Tuhan didik dia Maka dia pelan-pelan berubah Dia mulai belajar Bagaimana memperhatikan berkat Tuhan Untuk semua anak-anaknya Waktu nanti dia sudah tua Oke tetapi itu nanti ya Itu cerita waktu Yaakub sudah tua Sekarang kita mundur Ketika Yaakub masih lebih muda Dan ketika Yusuf masih jadi anak Yang sangat-sangat muda Masih remaja Dia adalah seorang anak yang mau hidup suci Yang tidak mau hidup sembarangan Dan dia mau dengar perkataan papanya Papanya kalau perintah apa dia taat Yusuf Ya pak Kamu tolong Bawa roti kepada kakak-kakakmu Iya pak Yusuf Iya pak Kamu jangan curang ya Jangan pernah licik Jangan pernah tipu orang lain Baik pak Nah ini dilakukan Yusuf Tapi kakak-kakaknya tidak Kakak-kakaknya tidak mau dengar Nasihatnya Yaakub Yaakub kalau beri nasihat Mereka tidak peduli Mereka mengatakan Yang penting Kita lakukan apa yang kita mau Kalau kita mau curang Waktu berdagang Kalau kita mau tipu Kalau kita mau ambil harta Yang bukan milik kita Terserah kita dong Yang penting kita senang Yang penting kita dapat apa yang kita mau Nah ini membuat Yaakub sangat sedih Anak-anaknya tidak mau taat Anak-anaknya hidup sembarangan Anak-anaknya tidak mau hidup suci Maka dia sangat sedih Tapi dia bersyukur Yusuf hidupnya suci Maka dia kasih jubaan Bagus sekali kepada Yusuf Ini bikin saudara-saudara marah sekali Maka kuasa jahat Mulai pengaruhi saudara-saudara Yusuf Mereka makin iri Makin iri Makin iri Dari iri jadi benci Dari benci Akhirnya mau bunuh saudara sendiri Wah jahat sekali Masa saudara sendiri mau dibunuh Ini dosa yang mengerikan Jahat bukan main Tapi mereka makin lama makin jahat Akhirnya Seolah-olah iblis menang Iblis pengaruhi mereka Untuk benci Yusuf Akhirnya kakak-kakaknya menjadi Benci sama Yusuf Nah iblis senang Nah saya sudah pengaruhi Hati kakak-kakak Yaakub Kakak-kakak Yusuf Mulai dari Ruben Kemudian Simeon Lalu Lewi Kemudian Yehuda Kemudian Isakar Naftali Dan Asher Dan semua kakak-kakak yang lain Semua tidak suka Yusuf Akhirnya iblis bikin mereka benci Iblis bikin mereka jadi jahat Nah satu kali Yusuf pergi Untuk melihat keadaan kakak-kakaknya Karena disuruh papa Yusuf Yusuf Hal-hal yang jahat Mereka melakukan Tindakan menipu Mereka jual Tapi mereka jual binatang sakit Lalu ambil untung yang banyak Wah mana boleh begitu Masa jual binatang sakit Lalu dapat untung yang banyak Gak boleh Itu dilarang Akhirnya Yusuf Belaporkan kakak-kakaknya Kepada Yaakub Lalu Yaakub Panggil seluruh kakak-kakaknya Kalian ternyata menipu ya Papa kecewa Kenapa kalian melakukan Tindakan jahat Wah kakak-kakaknya Makin benci sama Yusuf Ini gara-gara kita Dilapor sama Yusuf Satu kali Tuhan mau memberitahu Kepada Yusuf Bahwa Tuhan mencinta Yusuf Dan Tuhan akan pakai Yusuf Untuk menolong Seluruh keluarganya Yaakub Nah ini Baru nanti akan terjadi Ketika sudah lama Bertahun-tahun dari sekarang Tapi Tuhan sudah mulai beritahu Kepada Yusuf Maka waktu Yusuf Mimpi Yusuf dapat mimpi Ada bintang Jumlanya 12 Lalu ada bulan Dan matahari Lalu Bintang-bintang yang jumlanya 12 ini Semua Berbaris Di dekat bulan dan matahari Tetapi Ada yang heran Ada satu bintang Lebih tinggi dari yang lain Lalu bintang-bintang lain Juga termasuk bulan dan matahari Sujud kepada bintang Yang tinggi ini Apa artinya ya Yusuf dapat pengertian Dari Tuhan Bahwa dialah yang akan menjadi Bintang itu Dialah dari saudara-saudaranya Yang akan jadi orang paling hebat Lalu saudara-saudaranya akan Sujud kepada dia Papa Mamanya Dia juga akan sujud kepada dia Wah Masa sih begitu Maka satu kali Ketika mereka sedang makan Yusuf kasih tahu Papa, mama, kakak-kakak Aku mimpi Nggak usah cerita mimpi lah Mimpi nggak penting Tapi ini mimpi dari Tuhan Pak Aku mau cerita Oke Apa mimpinya Begini Ada matahari Ada bulan dan 12 bintang Lalu satu bintang lebih tinggi dari yang lain Yaitu bintang saya Kemudian seluruh bintang lain Yaitu kakak-kakak Sujud sama saya Lalu bulan dan matahari Juga sujud sama saya Wah Yakub kaget Bulan dan matahari Maksudmu Papa dan mama juga sujud sama kamu Iya Mimpinya bilang begitu Nggak boleh begitu Masa mimpinya seperti itu Waduh Yusuf dimarahin Tapi Yusuf pikir Ini mimpi bukan dari saya kan Ini mimpi dari Tuhan Akhirnya dia mimpi lagi Dia mimpi ada 12 berkas gandum Yang dibawa oleh saudara-saudaranya Tapi berkas gandumnya Yusuf Yang paling tinggi Lalu berkas gandum saudara-saudaranya Dan berkas gandum papa mama Sujud kepada berkas gandumnya Yusuf Akhirnya pagi-pagi Yusuf cerita lagi Aku mimpi lagi Ah mimpi melulu Saudara-saudaranya sudah marah Ini orang merasa dirinya lebih hebat dari kita Yusuf bilang Kali ini mimpinya ada berkas gandum dari kakak-kakak sekalian Sujudnya sama saya Wah kakaknya jadi marah Kamu mau jadi lebih hebat dari kami Nanti kami tindas kamu Kami akan hajurkan kamu Kalau kau sombong seperti ini Loh itu kan bukan aku Ini cerita mimpi yang diberi oleh Tuhan Bukan dari saya Aku cuma cerita Nggak usah cerita-cerita Kamu cerita-cerita untuk menghina kami Awas kamu ya Waduh Yusuf jadi sedih Tapi Yusuf bingung Kenapa dapat mimpi seperti ini Nah akhirnya papanya mengatakan Yusuf sudah jangan terlalu banyak cerita soal mimpi lagi Nanti kakak-kakakmu makin benci sama kamu Sekarang kamu sudah dapat jubah yang sangat bagus Tolong pakai jubah itu Lalu saya mau kamu amati lagi kakak-kakakmu Oke Yusuf pergi lagi Kali ini saudara-saudaranya sudah marah sampai ke puncak Pokoknya kalau kita lihat Yusuf Yusuf laporkan kita lagi Kita akan makin benci sama dia Sebaiknya kalau dia datang Sebelum dia lapor kita tangkap aja dia Iya ya setuju Seluruh kakak-kakaknya setuju Iya betul Lalu kita bunuh aja Ruben kaget Ruben biarpun juga gak suka sama Yusuf Tapi dia gak mau Yusuf dibunuh Eh jangan begitu dong Masa Yusuf dibunuh Gak boleh Jangan dibunuh Habis bagaimana Kita benci sekali sama dia Ya kita pikir cara pokoknya jangan dibunuh Akhirnya waktu Yusuf datang Beberapa saudara mengatakan Mari tangkep dia Mari lemparkan dia ke sumur Mari bikin dia takut setengah mati Baik-baik Mereka tangkep Yusuf Halo saudara-saudara Halo kakak-kakak Ini Yusuf baru datang Lalu semua kakak-kakak yang lain Langsung tangkep dia Yusuf kaget Hei mau diapakan saya Kalian mau bawa saya kemana Tangannya ditangkep Kakinya diangkat Lalu Yusuf tidak berdaya Digotong oleh kakak-kakaknya Lempar dia ke sumur Tolong jangan Jangan sakiti saya Tapi mereka lempar Yusuf Masuk ke sumur Di dalam sumur Ya Yusuf begitu sakit Aduh badanku sakit terlempar ke sini Ini sumur Kering tidak ada air Jadi aku tidak Mati tenggelam Kakak-kakakku tolong keluarkan aku Nggak Tolong Biarin aja kamu disitu Lalu Yusuf ditinggal disitu Yusuf mulai rasa haus Mulai rasa lapar Mulai rasa lemah Mulai ke aku pulang Nggak Kamu disitu sampai mati Waduh aku gak mau mati Salahku apa Salahmu adalah kamu sombong Merasa diri lebih hebat dari kami Loh aku gak lakukan apa-apa kok Aku cuma memberitahu Apa yang aku lihat di mimpi Kamu juga suka laporkan kami Ke papa kan Semua kejahatan kami Kenapa kamu lapor Karena itu tugasku Aku dipercayakan oleh papa Untuk menjadi pengamat Jadi aku mesti lapor Makanya kakak-kakak Jangan lakukan hal yang jahat Nanti aku tidak akan laporkan Hal-hal yang jahat Karena memang gak ada Tapi kalau kakak-kakak jahat Aku terpaksa lapor Cerewet kamu Biar kamu mati di sumur aja Lalu Gak berapa lama Ada orang penjual Dari suku Ismail Waduh ini orang Bawa barang dagangan Dia bawa baju Dia bawa sepatu Dia bawa pedang Untuk dijual Selain pedang Dia juga bawa ternak Ada sapi Ada kambing Wah ini ada penjual Hei penjual sini Penjualnya seneng Ada yang mau beli Kalian mau beli Enggak Kami mau jual Hah jual apa Kamu mau gak jual beli budak Oh budak boleh 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 Ada budak disini Mana budaknya Itu budak ada lagi di sumur Hah Kok budaknya di sumur Yang ini agak nakal Jadi kami lempar ke sumur Mau gak Boleh boleh Lihat dulu orangnya Oke Ayo kita keluarkan Yusuf Yusuf Ya Sekarang kamu kami keluarkan Oh syukurlah Sekarang boleh dikeluarkan ya Ayo keluar Asik Boleh keluar Maka Yusuf Dikasih tali Dia pegang tali Ditarik keluar Lalu setelah itu kakak-kakaknya Tangkep dia lagi Ikat dia Yusuf kaget Kenapa aku diikat Sekarang kamu Kami jual Kamu sekarang jadi budak Oh saya gak mau jadi budak Aku tidak mau pergi Kenapa aku dipaksa harus pergi Supaya kamu Berhasil memberikan kami uang Sudah kamu dijual Kami dapat uang Setelah itu bye-bye Gak ketemu lagi Kamu dibawa jauh Dan kita gak usah ketemu lagi Akhirnya Di rumah gak ada lagi orang menyebalkan Kayak kamu Wah Yusuf sedih sekali Aku mau dijual sebagai budak Tapi aku gak mau Tolong Yusuf nangis Ampuni saya Jangan jual saya Gak jual Tapi aku tidak mau Nanti terpisah dari papa Nanti terpisah dari mama Aku mencintai mereka Aku tidak mau Pokoknya dijual Wah Yusuf terus nangis Tapi kakaknya gak peduli Kakak-kakaknya sudah benci sekali sama dia Akhirnya Yusuf dijual Kakak-kakaknya dapat uang Nah Tunggu dulu Terus kita bilang apa ke papa ya Nah bilang aja Yusuf sudah mati Waduh Apa itu gak jahat ya Udah biar aja lah Yang penting kita bebas dari Yusuf Ayo kita ambil jubahnya Lalu kita celup ke darah kambing Lalu bilang ke papa Papa Yusuf kayaknya mati Ini ada jubahnya sudah penuh darah Oh iya ya bener-bener Mereka jahat bukan main Maka mereka ambil jubah Yusuf Lalu Yusuf dijual ke orang Ismail ini Mereka celup jubah Yusuf ke darah Lalu mereka bilang ke papa Pak kami di jalan menemukan ini Yaakub kaget Oh ini jubah anakku Anakku sudah mati Lihat penuh darah Jangan-jangan dia diterkam binatang buas di jalan Aku sedih sekali Yaakub sedih bukan main Sejak itu Yaakub kesehatannya turun Dia sudah tidak ada kesenangan lagi Dia jadi murung terus Kakak-kakak Yaakub jadi bingung Waduh Ini papa kok makin lama makin murung Gimana ini ya Jadi iblis menghancurkan keluarga Yaakub Dengan membuat kakak-kakaknya Yusuf Membenci Yusuf Lalu papanya akhirnya harus melihat Saudara-saudara Anak-anaknya bertengkar Sampai sekarang Yusuf sudah tidak ada lagi Wah ini bikin Yaakub sedih bukan main Tapi ternyata Yang berhasil menjalankan rencana bukan setan Setan bikin kakak-kakak Yaakub benci Tapi Tuhan pakai untuk rencana Tuhan yang lebih besar Ternyata Tuhan sanggup kerjakan rencananya Biarpun ada si iblis Yang berusaha menghancurkan rencana Tuhan Waktu Yusuf dibawa ke Mesir Dia dijual sebagai budak Dia dibeli oleh orang namanya Potifar Yusuf sedih sekali Hei budak Ibrani Iya pak Kamu sudah saya beli Sekarang kamu kerja di rumah saya ya Iya pak Aduh kamu budak yang sehat Wajahnya juga ganteng sekali Kamu itu orang yang sangat baik Kelihatan pinter lagi Kenapa kamu dijual sebagai budak Aku dijual oleh kakak-kakakku pak Wah kasihan sekali Ya sudah Kamu kerja di rumah saya Kalau kamu kerjanya baik Saya kasih bonus Saya kasih uang tambahan Pokoknya kamu saya anggap anak Kalau kamu kerjanya baik Baik pak Yusuf kerja ternyata baik sekali Yang gak pernah males Rajin bukan main Semua pekerjaan yang dipercayakan Potifar Semua beres Yusuf kerjakan semua dengan hebat bukan main Akhirnya Potifar senang Yusuf Ya pak Potifar Kamu kerjaannya bagus sekali loh Sekarang saya mau angkat kedudukan kamu Wah terima kasih pak Potifar Saya diangkat Itu suatu keadaan baik Anugerah besar buat saya Ya Saya angkat kamu ya Kamu sekarang menjadi kepala rumah tanggaku Jadi seluruh pegawai ku Di bawahnya kamu Kamu yang atur mereka semua Wah Yusuf senang sekali Baik pak Saya akan atur semua Yusuf Atur seluruh pegawai Akhirnya seluruh pegawai kerja dengan baik sekali Karena Yusuf punya strategi mengatur pegawainya Potifar Bagus bukan main Tapi lagi-lagi iblis mau hancurkan Yusuf Waktu itu Istrinya Potifar senang sekali lihat Yusuf Aduh ada laki-laki Ganteng sekali Aku suka sama dia Padahal ini perempuan istrinya Potifar Dia sudah menikah sama Potifar Terus dia bilang Yusuf aku suka sama kamu Kamu sama saya aja ya Yusuf kaget Mana boleh Kamu kan istrinya orang lain Saya gak mungkin mau sama kamu Gak boleh itu dosa kepada Tuhan Dan bersalah kepada suamimu Gak boleh begitu Wah istri Potifar tersinggung Karena Yusuf menolak dia Akhirnya dia pura-pura Yusuf jadi jahat Dia teriak-teriak Mengatakan Yusuf Ancam saya Yusuf mau Aniaya saya Tolong saya Dia teriak-teriak menangis Dia pura-pura menangis Yusuf jahat sama saya Akhirnya orang-orang datang Ada apa bu? Ada apa? Yusuf jahat Dia mau hancurkan saya Dia mau aniaya saya Oh saya takut Wah semua orang marah bukan main Yusuf kurang ajar Kenapa berani seperti ini? Akhirnya mereka tangkep Yusuf Lalu mereka tunggu Potifar pulang Begitu Potifar pulang Potifar kecewa sekali Yusuf kamu bisa Berani jahat sama istri saya Yusuf kaget Aku gak jahat Aku di fitnah Jangan bohong Kamu akan saya lempar ke penjara Sudah dikasih pangkat tinggi Kamu malah jadi sombong Tidak aku tidak sombong Akhirnya Yusuf dilempar ke penjara Wah Yusuf sedih sekali Tapi dia terus percaya kepada Tuhan Biarpun saya sekarang ada di penjara Tuhan tidak mungkin Membiarkan saya Tuhan punya rencana yang agung Untuk saya Nah Apa rencananya? Gak ada yang tahu Kecuali Tuhan Tapi Tuhan pelan-pelan menyatakannya Satu kali Yusuf berteman Dengan satu orang pegawai Dari istana Firaun Di Mesir Orang ini Adalah juru minumnya Firaun Juru minum ini penting Karena Kalau ada orang Kasih minuman ke Firaun Dia yang akan cicipi Dialah yang akan memastikan Firaun tidak diracuni Dan tidak Mendapatkan makanan Atau minuman yang buruk Berarti ini orang Orang hebat Orang penting Yang setiap hari Dekat dengan Firaun Tapi karena dilakukan kesalahan Firaun marah Dia dilempar ke penjara Ternyata bukan cuma dia Ada juga Juru makanan Juru rotinya Firaun Juga dilempar ke penjara Karena melakukan kesalahan Yusuf akrab dengan mereka Ngobrol tiap hari Wah Yusuf senang Biarpun di penjara Ada teman Yusuf juga sangat disayang Oleh semua orang Termasuk oleh kepala penjara Yusuf orang yang begitu baik Begitu ramah Begitu pintar bergaul Begitu mau Menjadi teman Dari banyak orang Satu kali Juru minum Firaun bilang Yusuf saya mimpi Oh Kamu mimpi apa Aku mimpi loh Waktu itu aku mimpi Lalu aku dapat Penglihatan Seperti benar-benar nyata Aku kaget Lihat mimpi ini Aku mimpi Bahwa ada Cawan yang tinggi Lalu aku Diberikan kesempatan Untuk membawanya Kepada Firaun Apa artinya ya Oh Artinya kamu Akan segera dibebaskan Kamu akan ditinggikan Kamu akan dikembalikan Ke posisi kamu Wah senengnya Wah dia seneng sekali Lalu juru roti bilang Aku juga mimpi Nah kalau dia artinya bagus Saya juga artinya bagus ya Yusuf Wah gak tau Coba cerita dulu Mimpinya apa Aku mimpi lagi bawa roti Kemudian dimakan gagak Apa artinya ya Oh waduh Wah Yusuf Jadi takut Eh ayo Yusuf ceritain artinya Gak usah ya Lo kenapa gak usah Karena Karena Waduh Artinya kurang bagus Gak apa-apa Gak apa-apa Cerita aja Baiklah Sebentar lagi kamu akan Dibebaskan dari penjara Oh bagus dong Saya seneng dibebaskan Dari penjara Iya Lalu kamu akan Dikembalikan posisinya Hah Dikembalikan Iya Untuk digantung Hah Digantung Iya kamu akan dihukum mati Waduh dia kaget Dan ternyata itu benar-benar terjadi Juru minum Firaun dilepaskan Dan menjadi Pegawai Firaun lagi Juru roti dilepaskan Tapi ditangkep lagi Dan digantung Waduh Berarti yang dimimpi Mereka Dijelaskan oleh Yusuf Dengan persis sekali Akhirnya juru minuman Bilang ke Firaun Tuanku Aku ini kenal Seseorang yang hebat sekali Jadi kalau tuanku punya Masalah Tuanku mimpi Lalu ingin tafsirkan mimpi Beritahu saya ya Aku kenal Orang di penjara yang pintar Tafsir mimpi Firaun bingung Kok ada Orang Pinter tafsir mimpi Tapi di penjara Wah gak tau Pokoknya dia melakukan kejahatan Karena di fitnah Dia gak jahat Tapi karena di fitnah Dia dianggap melakukan kejahatan Oh begitu ya Waktu itu Firaun Yang memerintah Mesir itu masih muda Jadi dia pun tidak terlalu berani Ambil keputusan Firaun Bagaimana Harus ambil keputusan apa Wah aku masih muda Aku kurang ngerti Bagaimana Harus mengambil keputusan Andai aku punya penasehat Andai aku ada orang Yang bisa bimbing aku Bisa memberikan kepada aku Nasehat Aku akan senang sekali Nah ini Yang dia harapkan ada Satu kali Firaun sedang tidur Lalu dia mimpi Dia mimpi Ada sapi Yang keluar dari sungai Badannya gemuk Dan sehat sekali Lalu mereka keluar dari sungai Ada tujuh Lalu setelah mereka Ada sapi yang kurus keluar dari sungai Juga ada tujuh Tapi yang kurus ini Makan sapi yang gemuk Dan sapi yang kurus Tetap kurus Lalu ada Dia mimpi lagi Ada bulir gandum yang besar-besar Ditelan oleh bulir gandum Yang kurus-kurus Yang kosong Dan tetap Yang kosong itu Tetap kosong Biarpun sudah telan Yang besar Wah ini mimpi apa ya Firaun bingung Dan Firaun ingat Katanya Ada teman juruminumku Yang ngerti Menafsirkan mimpi Hei juruminum Tolong kesini Oh iya tuanku Firaun Ada apa Tolong panggil temanmu Yang di penjara Yang pintar tafsir mimpi Oh iya iya Akhirnya Yusuf dipanggil Yusuf bersyukur Akhirnya aku bisa keluar dari penjara Aku mau menghadap Firaun Waktu Yusuf menghadap Firaun Yusuf dilihat oleh Firaun Firaun langsung kagum Ini orang punya bijaksana tinggi sekali Ada roh Dari Tuhan Ada pada orang ini Wah Firaun langsung tahu Ini harus saya jadikan penasehat saya Tapi tunggu Saya mau tahu dulu Tafsiran mimpinya Akhirnya Yusuf kasih tahu Tuhanku Dari cerita Tuhanku Yang Tuhanku mimpikan Artinya ini Akan ada tujuh tahun Masa kelimpahan di Mesir Hasil padinya Hasil gandumnya Hasil anggurnya Hasil buahnya Akan banyak bukan main Selama tujuh tahun Akan terus panen yang besar Tapi setelah itu Akan ada tujuh tahun kekeringan Sehingga panen yang besar Itu tidak lagi kelihatan Semuanya hilang Akhirnya Mesir Akan ada kelaparan besar Wah Firaun kaget Itukah arti mimpinya Jadi ada tujuh tahun Masa sejahtera Setelah itu tujuh tahun Masa kering Kita akan kelaparan Bagaimana ini Aduh aku ini terlalu muda Aku kurang pinter Ambil keputusan Yusuf Kamu ada usul apa Saya kurang ngerti Bagaimana ambil keputusan Tentang hal ini Yusuf mengatakan Tuhan kalau boleh kasih Usul Biarlah ada orang Yang Tuhan percaya Ambil seluruh Hasil gandum Lalu membagikan Untuk rakyat Dengan hasil yang Pas saja Lalu semua yang lebihnya Disimpan baik-baik Supaya nanti Pada waktu kekeringan Kita punya persediaan gandum Jadi harus bikin Tempat penyimpanan gandum Besar-besar Supaya gandum Bisa disimpan disitu Piraun kaget Ini usul yang bagus sekali Oke Yusuf Saya kasih kamu Segel dari cincinku Ini untuk kamu Sekarang kamu Adalah pemimpin Seluruh Mesir Mewakili saya Ya Kamu yang pimpin ya Jadi kamu jadi Orang nomor dua Di bawah saya Wah Yusuf diangkat Pangkatnya Menjadi begitu tinggi Lalu Yusuf mulai Bertindak Dia mulai ambil Hasil Gandum yang banyak-banyak Dia simpan Semua Tempat gandum Diperbesar Penyimpanan gandum Yang kecil Dibuat jadi besar Yang sudah besar Dibuat sangat-sangat besar Kenapa? Supaya bisa tampung Gandum sebanyak mungkin Akhirnya tahun pertama Oh hasil gandum banyak Tahun kedua Tahun ketiga Tahun keempat Tahun kelima Tahun keenam Tahun ketujuh Hasilnya banyak Bukan main Dan Yusuf simpan Semua itu Di tempat-tempat Penyimpanan gandum Di Mesir Yang banyak bukan main Seluruh negara lain Bingung Ini Mesir ini Kenapa irit-irit ya Hemat-hemat Mereka makan roti Hemat-hemat Jual gandum Ke rakyat Juga hemat-hemat Membagi-bagi Hasil juga hemat Lalu Firaun Ambil banyak sekali Hasil gandum Untuk disimpan Kenapa ya? Padahal lagi banyak Kekayaan Hasilnya lagi banyak Kalau hasil lagi banyak Boleh dong Boros sedikit Tapi Firaun Mau bikin Seluruh Mesir Hemat Kenapa ya? Karena nasihat dari Yusuf Akhirnya Setelah lewat 7 tahun Mulai masak Kelaparan Tahun pertama Tahun kedua Tidak ada panen Tahun ketiga Penyimpanan-penyimpanan Gandum Dari bangsa-bangsa lain Mulai sedikit Akhirnya Masuk tahun keempat Udah gak ada makanan lagi Panen tidak ada Tanaman mati Kering Tidak ada hujan Akhirnya Bangsa-bangsa lain Mulai kelaparan Karena gak ada gandum Wah ini termasuk Di Tanah Kanaan Yaakub dan seluruh Keluarga kelaparan Nah Kenapa rotinya Tinggal sedikit Gak ada gandum pa Cari gandum dong Beli Gak ada yang jual Seluruh negeri kita Gak ada gandum Kita semua sedang kelaparan Waduh Terus bagaimana Saya dengar di Mesir Ada banyak gandum Mari kita beli Mesir Gandum dari Mesir ya Oke Akhirnya Saudara-saudara Yusuf Pergi ke Mesir Dan mereka harus Bertemu dengan Yusuf Penguasanya Mesir Tapi mereka gak kenal Kalau ini Yusuf Waktu mereka datang Mereka lihat Ini wakilnya Firaun Wah orangnya Sangat berwibawa Kita ngeri sekali Kita harus hormat Maka mereka datang melapor Lapor Tuhan Kami mau beli gandum Wah Yusuf lihat Ini saudara-saudaranya Yusuf terharu sekali Tapi Yusuf Tidak mau langsung Memberikan dirinya Untuk dikenal Saudara-saudaranya Dia mau uji dulu Saudara-saudaranya Bagaimana cara uji Dia ingin Saudara-saudaranya Bertobat Tidak lagi iri hati Maka dia mau bikin Supaya Benyamin Anak yang paling kecil Disayang Oleh dia Lalu dia mau lihat Kakak-kakaknya iri atau enggak Tapi gimana caranya Nah Yusuf Dapet ide Karena Yusuf Pinter berstrategi Dia langsung bilang Ke saudara-saudaranya Kalian mata-mata Bukan kami Bukan mata-mata Kami cuma punya Dua mata Jadi ini bukan mata-mata Enggak Kalian pasti mata-mata Bukan-bukan Kami mau beli gandum Kami orang jujur Kami ada Bersaudara dua belas Yang satu sudah gak ada Nah papa kami Suruh kami beli gandum Jangan bohong Enggak bohong Pokoknya kalian Pasti mata-mata Tangkep mereka Jangan tangkep kami Tolong Kalian Jujur atau tidak Jujur Kalau jujur Kalau begitu Beritahu satu hal Kasih tahu sama saya Apakah kalian semua Saudara ada di sini Ada Anak pertama ada Kedua ada Ketiga ada Keempat ada Kelima ada Tapi yang paling kecil Di rumah Yang nomor dua kecil Sudah gak ada Oh yang paling kecil Ada di rumah Bawa ke sini Oh jangan Jangan Tuhan Anak yang paling kecil ini Disayang sekali oleh papaku Dan kalau papaku Kehilangan dia Papaku akan mati Karena dulu ada Anak kesayangan yang sudah mati Sekarang anak dia Yang paling disayang Yang paling bungsu ini Oh jadi papa sayang Anak paling bungsu ya Iya Lebih sayang daripada kamu Iya Kalian iri gak Enggak Kami sudah gak iri lagi Dulu Papa kami Lebih sayang Anak nomor dua kecil Lalu kami iri Bukan main Akhirnya anak itu Sudah tidak ada Dan papa kami sedih Bukan main Kami gak mau bikin Papa sedih lagi Jadi kami sudah Tidak iri lagi Tuhan tolonglah Jangan sampai Anak itu dibawa Nanti papa kami sedih Wah Yusuf mulai terharu Kakak-kakaknya mulai berubah ini Tapi Yusuf Mau uji lebih dalam lagi Baik Kalau begitu Kalian boleh beli gandum Kalian boleh pulang Tapi satu orang tinggal disini Di penjara Hah Kenapa Karena saya mau Kamu balik lagi kesini Bawa adikmu yang paling kecil Untuk membuktikan Kamu tidak bohong Waduh Siapa yang tinggal Yang tinggal dia aja Yusuf langsung tunjuk Kepada Simeon Simeon kaget Saya Saya harus tinggal Oke 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 Kamu ditinggal Ditahan disini Kalian pulang Bawalah adikmu yang paling bungsu Baru Saudaramu ini Saya lepaskan Waduh Kakak-kakaknya pulang Dengan sedih Begitu sampai ke rumah Mereka tanya Yaakub Papa Papa lagi sehat Enggak Papa lagi sedih Kenapa sedih Ingat dulu Yusuf Aduh masih diingat Papa jangan sedih terus Kan kita sudah lewat Itu lama Ayo pak Ini ada gandum Ayo kita makan Bersenang-senang lagi Jangan sedih terus Gak bisa masih sedih Loh kalian Mana Simeon Kok kalian gak Gak ajak Simeon Kesini Mana dia Kenapa kalian cuma beras 9 Waduh Bagaimana ini Gini pak Pemimpin Mesir Suruh kami bawa Benyamin Dan Simeon ditahan Sama Penguasa Mesir Hah Kalian bikin aku kehilangan Anak-anakku Aku sedih sekali Wah tapi gimana ya pak Ini perintahnya Gak mau Aku gak mau kehilangan Benyamin Tapi Simeon dipenjara Gak mau Pokoknya aku gak mau kehilangan Benyamin Yaakub sedih bukan main Tapi Persediaan gandum Makin turun Makin turun Makin turun Mereka mesti beli lagi Gandum ke Mesir Anak-anak Ya pak Beli lagi gandum ke Mesir Gandum kita sudah habis Gak bisa pak Loh kenapa gak bisa Bawa uang Iya tapi Mesti bawa Benyamin juga Waduh Ya sudah bawalah Benyamin Akhirnya Benyamin dibawa Begitu mereka sampai ke Mesir Yusuf lihat Benyamin Dia terharu sekali Ini adikku yang ku sayang Oh Yusuf pengen peluk Dan ingin menangis Tapi dia tahan dirinya Oke Sekarang Kalian semua makan di rumah saya Akhirnya seluruhnya makan Termasuk Simeon Sudah dilepas dari penjara Simeon ikut makan Bersama dengan Benyamin Bersama dengan Ruben Dan seluruh saudara Ada sebelas orang Mereka makan dengan Yusuf Mereka heran sekali Kok kita dijamu di istananya Orang ini ya Ini orang penting Ini orang hebat Tapi dia menjamu kami Baik Sekarang kalian makanlah Ini ada gandum untuk keluarga kalian Bawa gandum untuk papamu Dan untuk seluruh isi rumahmu Sekarang setelah makan Silahkan pulang Kiranya engkau Mengalami sejahtera Oh oke 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 Akhirnya mereka pulang Tapi Yusuf Pura-pura Yusuf Taruh pialanya Di dalam karung Gandumnya Benyamin Kenapa? Karena Yusuf Mau uji Kakak-kakaknya Apakah benar mereka Sudah bertobat? Waktu mereka pulang Mereka ada di penginapan Sebelum sampai Ketanah-kanaan Mereka buka Dari gandum Dari karung gandum mereka Ayo kita ambil sedikit Untuk kita bikin roti yuk Kita lapar Oke Begitu mereka buka Benyamin kaget Loh di karung saya Karung saya ada uang Ada uang Iya Coba di karung kamu Ada uang gak? Juga ada Ya ampun Rupanya uang yang kita pakai Untuk membayar gandum Dikembalikan Kenapa begitu ya? Gak tahu Heran Mereka bingung Apa yang terjadi Tiba-tiba Ada langkah kuda Gerbuk 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 Begitu sudah dekat Orang yang naik kuda turun Lalu mengatakan Saya mencari Orang-orang Ibrani Ada sebelas Yang meninggalkan Istana Tuanku Di Mesir Wah Itu kita Kita dicari sama tentara Mesir Ada apa ya? Mereka datang keluar Ada apa Tuhan? Kalian ini Mencuri pialanya Tuanku Dari Mesir Hah? Gak mungkin Kami gak mungkin mencuri Pasti mencuri Sekarang kita akan cek Seluruh gandum Sampai dasarnya Aduh Silahkan Gak mungkin ada Kalau ketemu ada Silahkan tangkep dia Akhirnya di cek Pertama karung gandum Ruben Cek sampai ke dalam Oke Bebas Kamu boleh pulang Nomor dua Simeon Dicek sampai ke dalam Bebas Lalu Lewi Dicek sampai ke dalam Bebas Yehuda Dicek sampai ke dalam Bebas Terus Sampai terakhir Benyamin Wah mereka lega Kakak-kakaknya lega Kalau kita semua sudah aman Apalagi Benyamin Benyamin ini orang baik Ya begitu baik Gak mungkin mencuri Coba cek Kalau gak percaya Oke kita cek Mereka cek Cari sampai dalam Ketemu Ternyata ada pialanya Yusuf Di dasar karungnya Benyamin Waduh semua kakak-kakaknya Kaget Mereka sedih Mereka menangis Mereka robek baju Karena sedihnya bukan main Waduh mau diapakan Adik kami ini Karena dia sudah mencuri Dia akan dipenjara Dia akan dihukum Waduh papa kami bisa mati Kalau begini Lalu Yehuda Berdiri Dan mengatakan Saya minta Supaya Adikku ini Dibebaskan Saya saja yang ditangkep Aku ganti dia Ya Supaya adikku ini Bisa pulang Karena papaku akan Sangat-sangat sedih Kalau Dia kehilangan Adikku ini Jangan ngomong ke saya Ngomong ke tuanku Silahkan Kalian dibawa lagi ke Mesir Oke Maka mereka dibawa ke Mesir Mereka nangis Bagaimana ini Kalau Benyamin ditangkep Tapi Yehuda sudah berjanji Saya akan gantikan Benyamin Maka Yehuda menghadap Kepada pemimpin Mesir Dia gak tahu Kalau ini Yusuf Tuhan Ada apa Kalian ini pengkhianat Mencuri Ya Tuhan Ini adik kami Yang ketahuan Ada Piala Di dalam karungnya Dia bukan pencuri Kami bukan pencuri Kami tidak ngerti Bagaimana ada piala itu Tapi kami gak mau beralasan Kami bersalah Hukumlah saya Bebaskanlah adikku ini Wah Yusuf terharu sekali Ternyata kakak-kakaknya Sudah bertobat Mereka tidak lagi jahat Mereka tidak lagi iri Maka Yusuf langsung minta seluruh tentara keluar Lalu tinggal Yusuf Dan seluruh saudara-saudaranya Lalu Yusuf menangis bilang Hei kakak-kakak Tahu gak ini siapa Ini aku Yusuf Wah mereka bingung Hah Ini apa ini Aku Yusuf Tidakkah kamu tahu Kalian jahat sama saya Tapi Tuhan pakai itu Untuk melindungi kalian Aku jadi pemimpin di Mesir Dan aku memelihara Supaya ada banyak gandum Termasuk untuk orang kanaan Termasuk untuk kamu Jadi Tuhan pakai saya Untuk pelihara keluarganya Bapak kita Karena kita akan jadi bangsa yang besar Sudara-sudara kaget sekali Mereka sadar Oh iya benar ini Yusuf Mereka berpelukan Mereka nangis Mereka terharu sekali Ampuni kami ya Yusuf Yusuf sudah ampuni Yusuf tidak rasa Yang dilakukan kakak-kakaknya itu Membatalkan rencana Tuhan Meskipun kakak-kakaknya jahat Tapi Tuhan membuatnya Menjadi rencana yang baik Kamu sudah rencanakan yang jahat terhadap saya Kata Yusuf Tapi Tuhan mengubahnya Untuk kebaikan Ayo panggil Papa Kita tinggal di Mesir Kita menikmati berkat di Mesir Akhir mereka jemput Yaakub Yaakub senang sekali Oh Yusuf masih hidup Dan mereka tinggal di Mesir Tapi Yaakub ingat Tuhan mau kita ada di kanaan Bukan di Mesir Kenapa? Karena Tuhan mau bikin Ada bangsa pilihan Di kanaan Bukan di Mesir Maka Yaakub mengingatkan Nanti Kalau saya mati Kubur saya di kanaan Jangan di Mesir Yusuf Nanti Pulang balik lagi ke kanaan ya Seluruh keturunan Israel Gak boleh tinggal di Mesir Mesti balik ke kanaan Tapi mereka sudah Senang di Mesir Mereka ada tempat di Mesir Dan mereka menjadi banyak Mereka beranak cucu Dan bertambah banyak di Mesir Dan mereka jadi bagian Dari Mesir Tapi ini bukan rencana Tuhan Tuhan maunya mereka Balik kembali ke tanah kanaan Dan inilah yang akan Tuhan kerjakan Di dalam bagian berikutnya Dari kisah Alkitab Nah kiranya Di kisah berikut Anak-anak bisa ikuti lagi PA Supaya tahu kelanjutan dari cerita ini Apa? Sekarang Yaakub Umat pilihan Tuhan Dan seluruh keluarganya Yang akan jadi bangsa pilihan Sekarang malah tinggal di Mesir Kenapa tinggal di Mesir? Karena ada kelaparan Mereka tidak mungkin bisa bertahan hidup Kalau bukan karena Mesir Yang dipimpin Yusuf Tapi kalau mereka di Mesir terus Nanti tanah kanaan tidak jadi milik mereka Maka mereka harus dikembalikan ke tanah kanaan Bagaimana cara Tuhan mengembalikan umatnya ke tanah kanaan? Ini yang akan kita dengarkan di PA Anak yang berikut Hari ini sampai disini Mari kita berdoa Bapak di surga Tolong kami untuk mengerti Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat Tuhan bisa merancang hal yang baik Meskipun dari hal yang buruk Karena kejahatan manusia Manusia bisa memikirkan Dan melakukan hal yang jahat Tapi Tuhan lah Yang akan menggunakannya untuk kebaikan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Baik anak-anak sampai disini PA Anak kita pada hari ini Tuhan memberkati anak-anak sekalian Terima kasih telah menonton